baik kita mulai lagi ya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi oh sorry disini pagi ya disana udah siang ya selamat pagi atau selamat siang atau bahkan mungkin ada yang di negara lain lagi selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman yang dalam keadaan sehat disini dan bagi teman-teman yang sedang sakit bapak ibu semoga diberikan kesembuhan dan hari ini saya senang sekali diberi kesempatan oleh Erlas komunitas Erlas dan juga solidaritas Erlangga atau Soga diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana caranya kita membuat presentasi atau bahan ajar untuk kita yang sebagai guru atau apapun itu menggunakan Prezi dan Kanva mungkin bapak ibu sudah banyak yang tahu soal Kanva ya menggunakan presentasi Kanva itu gampang sekali sebenarnya tapi nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana mengkolaborasikan antara Kanva dan Prezi supaya bisa mudah dan Prezi disini sekarang Prezi mempunyai fitur yang sangat bagus buat saya namanya adalah Prezi Video contohnya seperti ini bu saya akan import katanya nah bisa dilihat di sebelah kanan atau kiri saya nah disini nanti tampilan ibu ketika mengajar itu bisa seperti ini bu ya atau bapak bisa seperti ini ada sayanya disini halo ini suara saya jelas gak sih Pak Soddy soalnya disini kok rilis jelas banget jelas banget oh jelas oke mohon maaf jelas banget Kak oke nah mohon maaf disini masih pagi ya sekarang masih jam jam 6 jam 6 oke nah seperti ini tampilannya nanti kalau bapak ibu mengajar kan lebih menarik nih ke anak-anak nah terus juga saya akan santarkan bagaimana sih kalau misalkan mengajar online itu jangan juga mata kita itu biasanya nih ibu bapak guru itu liatnya ke laptop kayak gini nah sehingga si anak kita tidak tahu apakah anak memperhatikan kita atau tidak setidaknya walaupun kita tidak tahu kalau kita tidak tahu bagaimana memperhatikan anak-anak tapi setidaknya mata kita harus ada menuju kamera nah jadi anggap aja ibu ini sebagai bapak ibu ini artis kan gitu ya jadi spotlight dimana harus melihat ke kamera jadi kayak kayak syuting gitu itu gak boleh kalau mata kita tuh gak ke kamera kalau mata kita ke kamera seolah-olah kita lagi ngobrol bu nah kalau kayak youtuber atau gimana bisa harus kayak gini ngomongnya supaya ada engagementnya gitu ya antara kita saya disini walaupun jauh sama ibu disana misalkan atau bapak disana atau anak-anak yang ada di bicara kita lalu kita juga bisa semacam kayak bilang oke itu kamu Hendra misalnya gitu karena lagi apa jenis sebagainya nah seolah ada komunikasi di dalamnya itu perlu juga bu supaya presentasinya lebih menyenangkan lebih terasa seperti bukan daring seperti itu jadi kita buat seolah-olah tatap muka seperti itu nah penampilan crazy video itu akan seperti ini bu baik sebelum nanti saya akan share screen saya dan saya akan tunjukkan tahap-tahap atau bahkan nanti materi saya pun belum tahu apa nih kira-kira mau ngajarin apa sama anak nah nanti kita akan coba ya kita bisa google semuanya cuma melalui step by step nanti saya akan ajarkan membuat di kanva dan juga dipergi videonya seperti apa seperti itu ya bu ya nah oke sebelum kita mulai ada pepatah tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta maka tak nikah tak nikah maka tak kawin ya tak kawin maka jomblo ya oke semoga yang jomblo saya doakan cepat mendapatkan jodohnya ya baik ibu nih kayak gini kalau crazy saya pecat intro masuk ke intro nah ini contoh crazy videonya dan ada contoh kan saya buat di kanva nya oke tentang saya bu ya nah saya akan kasih tahu perkenalkan nama saya adalah Brian Cipta Perdana Putra ya nah ini kalau mau dipanjangin lagi panjang banget nih Brian Cipta Perdana Putra di tiap ratamaku Zuma Hermawan Jaya dan ingat selamat dunia akhirat amin ya Allah ya robbal alamin ya yang penting selamat ya oke nah saya lahir di Bogor tanggal 8 Februari 1992 jadi saya baru 30 tahun 2 minggu yang lalu alhamdulillah masih diberi umur sampai umur 30 tahun saya seorang edukator saya lulusan pendidikan bahasa Inggris ya di fakultas keguruan ilmu pendidikan Ibnu Kaldun Bogor ya dan saya juga seorang MC ya Master of Ceremony saya sering banget dulu waktu di Indonesia saya yang MC ke MC Wedding MC Acar Ruang Tahun dan sebagainya juga saya seorang magician yang apa namanya suka sulap juga ya trik-trik sulap nah ini guru juga biasanya saya banyak juga mengajarkan mereka tentang beberapa trik sulap yang bisa menarik pelatihan anak-anak atau anak student ya atau murid-murid juga saya bisa main musik juga ya saya sudah ada dua lagu juga yang sudah saya buat nanti bisa dilihat di Youtube juga juga saya seorang storyteller saya seorang pendongeng dulu saya mendongeng di TV anak space tune kalau Ibu pernah dengar itu di tahun 2011 sampai 2013 saya di sana dan saya punya program namanya Durian Dunia Ceria Anak juga saya seorang trainer saya sudah mengisi beberapa training motivasi juga kepada anak-anak SMP SD ataupun SMA atau bahkan kuliah atau bahkan korporat di Indonesia kurang lebih hampir bisa dikatakan kurang lebih lima ratusan training ya dan juga saya sebagai public speaker juga seperti yang Ibu Bapak saksikan sekarang saya memberikan materi-materi yang saya bisa jadi saya selalu memberikan apa yang saya bisa bukan apa yang belum saya tahu dan juga saya pernah bekerja sebagai research and development di Yayasan Yayasan Pesat kalau tahu Yayasan Pesat di Rulwalidain di Bogor itu kita menawangi tiga sekolah ada SMP-nya ada SMA-nya dan SMK-nya juga sebagai public relation dan saat ini saya bekerja sebagai customer service di Asentur Irlandia jadi saya sekarang berada di Irlandia saya berada di sini sudah berapa sudah dua tahun kurang lebih itu sekilas tentang saya Bapak-Ibu dan acara ini diambilkan oleh komunitas RLAS dan juga SOGA solidaritas RLANGGA bisa untuk teman-teman yang mau mengikuti sosial media saya bisa di di sini nah sini jadi kayak di TV ini ada Mr. Brian at 08 bisa dilihat juga ada Youtube channel saya di Mr. Brian nanti tampilan ini juga akan ada di Youtube saya setelah acara ini selesai saya akan langsung upload sehingga Bapak-Ibu tidak usah lagi selain meminta materi ataupun apa karena nanti yang akan dilihat adalah cara-cara kita membuat prezident baik kurang lebih seperti ini tampilannya dan banyak sekali template yang bisa kita gunakan baik langsung aja kita mulai untuk bagaimana membuat prezident juga kanvanya oke sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih karena kita bebas aja di sini kita sharing ada boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut kalau tidak ada kita lanjut ya baik oke baik ini saya akan ini kan dulu ya baik saya akan share screen saya Bapak-Ibu baik saya akan share oke Bapak-Ibu sudah bisa melihat screen saya apa belum sudah apa sudah ya sudah baik oke Bapak-Ibu jadi kita mulai membuka kanvanya Biasa kita harus buka Google Chrome pastinya dong ya kan nah terus kita akan buka di sini kalau Ibu buka kanva kanva.com ya lalu buka kanvanya oke nah ini kita bisa nanti saya login kita loginnya Ibu kalau Bapak-Ibu sudah mempunyai apa namanya Google account atau Gmail dan sebenarnya itu gampang ya yang sudah bisa tinggal kita masuk aja nah ini punya saya ini punya si saya tinggal masuk aja login with Google ini lebih gampang jadi gak mesti lagi harus sign up ya tinggal masuk kanva oke kita tunggu dan dia langsung masuk ke akun kita nah di kanva ini dia akan menawarkan menawarkan untuk mendapatkan kanva pro kebetulan langganan saya saya sudah tidak berlangganan lagi kayaknya ini habis bulan ini nanti saya akan berlangganan caki ini bisa berlangganan untuk yang pronya kalau pronya kita bisa banyak menggunakan template-template yang berbayar tinggal kuas aja nah ini saya tunjukkan yang gratisnya kalau gratis kita masih tetap pakai banyak sekali kita bisa menggunakan ini semua kita bisa create design design apa yang mau kita inginkan itu gampang sekali nah sekarang contoh saya akan mencontohkan bagaimana misalkan saya akan membuat materi saya akan membuat sebuah materi disini oke saya akan klik add saya google google lagi disini contoh misalnya kita mau ngajar apa nih ya aduh salah google aku kesitu oke ini dia nah kita misalnya mau mengajarkan menampilkan sebuah materi contohnya misalnya oke kita buat cara misalnya ya cara belajar bahasa inggris dengan cepat misalnya materi yang akan kita sampaikan adalah ini misalnya kita klik nah ada tujuh disini misalnya kita menggunakan contoh ya bu ya nanti ibu ibu bapak bisa menyesuaikan dengan materi ajar yang ibu sudah siapkan lesson plan nya apa seperti itu oke disini sudah ada berarti kita sudah punya judul kita nanti akan tulis ini latar belakangnya nanti ini isi-isinya oke kita mulai masuk ke kanva ibu ini cara-caranya oke kita akan membuat presentasi kan berarti disini kita ada presentasi ini ibu saya selalu pilih yang ini saya klik untuk presentasi yang 16 9 klik dia akan otomatis masuk bapak ibu nah nanti disini akan muncul pilihan template yang bisa kita gunakan nah disini semua gratis ada yang gratis ada yang berbayar nanti akan dilihat juga yang gratis dan disini tergantung ibu mau seperti apa bapak ibu mau tipe presentasi yang seperti apa ada yang keynote ada yang company presentasi pick start up atau ini scrapbook atau ini creative presentation sales dan lain sebagainya nah ini bisa dipilih sesuai kesukaan kita ya selera kita yang menurut kita kayaknya oh bagus ini deh bagusnya yang ini kalau yang berbayar itu ada tanda pro disini kita tidak bisa gunakan seperti itu bapak ibu kalau misalkan kita mau tentang edukasi kita bisa langsung klik juga di searchnya misalkan edukasi education presentation klik dia akan muncul semua yang ada tentang edukasi kalau yang ada tanda pro ini bisa kita lihat nah ini untuk book report dan sebagainya oke saya akan menggunakan salah satu yang akan kita gunakan disini ya misalnya kita akan lihat aja saya biasanya memilih disini agak lama karena kita sesuaikan dengan selera biasanya aku pengen yang ini nih kayaknya lebih bagus deh misalnya seperti itu oke misalnya kita ambil salah satu yang tampang aku bagus ini kira-kira oke saya ambil saya ambil contoh ini udah ada ini nah kalau ini bentuknya video oke bapak ibu kita coba salah satu ini ya misalnya kita pilih ini boleh ya kita coba misalnya yang ini sorry ini aja sorry bentar ini ya oke kita pilih yang ini misalnya bu ya lalu kita klik ini nah kita tulis title-nya disini nah tinggal double click jadi kita sudah punya bahan ajarnya misalnya ini tentang bagaimana bahasa inggris ya belajar bahasa inggris ini udah ini sangat mudah sekali ibu tinggal copy paste kalau ibu sudah juga punya bahan ajar ya di buku atau apa tinggal dipindahkan aja ini segini ctrl-v atau ini lalu kita tinggal adjust ini ya apa namanya nah ini kan banyak ya bu oh ini udah sama ini ya nih nah ini tinggal kita hapus aja nah seperti ini tinggal kita tab ubah ini bisa kita pakkan jangit ini sangat mudah sekali dikan file gue kita cuman drag and drop drag and drop seperti itu nah disini juga bisa kita tulis description misalnya by gurunya siapa namanya oke ini kita tulis nama saya oke oke ya ini pun fontnya bisa kita ubah bisa kita ganti misalnya mau bentuknya seperti ini atau mau bentuknya biar agak lucu misalnya seperti ini warnanya juga bisa kita ubah oke warnanya misalnya put hitam gak apa-apa dan misalnya kita mau kasih efek misalnya ya kita kasih ini 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 juga bisa kita ganti jadi warna misalnya ada merahnya supaya kelihatan atau biru oke kita jelaskan dan oke selesai misalnya ini juga mau dibesarkan misalnya boleh kita ganti juga tulisannya menggunakan tulisan yang lain kita tebalkan misalnya selesai oke contoh untuk buatnya seperti ini bu ya misalnya kita mau tambahin logo atau apa disini bisa kita tinggal masuk ke upload nah di upload sini ada upload media upload media adalah kita memasukkan foto yang mau kita masukkan tinggal upload media nanti ada foto apa yang ada di komputer anda kebetulan saya sudah upload beberapa ini saya sudah banyak bikin ya kemarin misalnya saya masukin lambang air last misalnya ada gak disini ini sudah saya save semua disini nah banyak sekali sudah saya masukkan disini sudah saya kerjakan nah ini tinggal klik aja atau drag and drop disini oke sorry tinggal klik aja nah dia akan keluar kita ubah misalnya ini logo sekolah ibu atau bapak gitu ya taruh disini tinggal di adjust aja pakai mouse sangat mudah sekali caranya tambah soga klik lagi nah nanti saya akan ajakan juga untuk memasukkan gambar-gambar yang misalnya dia jatuhnya png ya nah karena disini ada background remover ini kalau pro kita tinggal klik ini backgroundnya hilang misalnya foto ini nanti di klik backgroundnya akan hilang jadi cuman gambarnya aja gitu ya itu bisa oke kita kembali ke template yang tadi sudah kita buat ini sudah jadi slide pertama untuk judul lanjut masuk ke latar belakang misalnya materi nah kita tinggal cari bu disini oh mana yang cocok ya kira-kira kita tulis latar belakang oh misalnya ini deh kita tulis klik atau ini oh ini terlalu ini kita pilih yang agak kosong ini nah ini kita ini sesuai kreativitas kita nah disini kita pengen tulisannya disini nanti latar belakang misalnya latar belakang misalnya nah ini kan udah banyak nih ini bisa kita gak usah pakai misalnya saya gak mau pakai ini kita pakai cuma satu aja ini buat nanti penjelasan latar belakangnya disini nah gimana kita masuk ke lagi ke materi yang kita sudah punya tadi nah ini kan latar belakangnya nih nah misalnya kita klik let's say lah sampai segini atau misalnya nah ini nih dari sini lah ya misalnya belajar bahasa inggris sejak ini disarankan karena kita copy materinya kita paste disini nah seperti ini oke nah ini karena mungkin ada ininya ini kita bisa ilang mudah sekali gampang sekali ini tinggal kita pencas silin sarin kalau gak ini tinggal sarin kita sesuaikan biar kelihatan di tengah itu misalnya nah seperti ini oke ini tulisannya akan naik nah ini kan presisinya bisa dilihat juga nah seperti ini kita bisa oke tulisannya mau ganti seperti biasa juga banyak pilihan let's say kita gunakan ini oke ini bisa kita tebalkan ini juga bisa kita ganti misalnya ini kita kita bisa apa namanya bisa kita besarkan nah sebagainya ini pokoknya bisa di adjust oke sesuai dengan ke ini kita oke sudah ada latar belakangnya misalnya ini latar belakangnya sudah disampaikan lalu kita masuk ke materi next lagi nah disini kita tinggal pilih lagi disini mau yang apa ternyata materi berikutnya adalah langsung ke cara bahasa inggris yang pertama nah seperti itu berarti ada tujuh ya tulis lagi disini langsung ada tujuh cara ya kan cara ini gimana ya tadi kan gambar yang tadi sudah kita coba ini nih misalnya yang ini misalnya oke nah ini tidak tulis tujuh cara kita tujuh tadi itu bahasa inggrisnya oke kan bisa di ini bisa kita tulis satu persatu oke misalnya kita ini kita hapus kita hapus kita hapus kita hapus hapus dulu aja deh kita masukin ini misalnya nomor pertama tadi apa gunakan alat bantu visual klik kanan copy balik masuk sini sorry oke masuk lalu kita paste disini ya masuk gak semua yang artikel ataupun apa kita pasti ada gini ya kecuali ini yang pertama adalah gunakan visual alat bantu visual oke kita klik kita copy CTRL C CTRL V ada di bawahnya ya kita sesuaikan nah ini untuk nomor 2 nanti apa kita lihat nomor 2 apa nanti penjelasannya kita bisa bikin lagi slide by slide nah ini kita kita klik kanan copy set sub taruh disini oke ini nomor 2 kita copy lagi kita copy paste lagi taruh disini nomor 3 nanti nomor 3 aja apa nih nah ini membaca teks bahasa inggris tampangan tinggal copy paste aja disini kalau ibu sudah punya bahan ajak ini saya mencontohkan aja atau sudah ada materi dari PPT bisa biasa bikin di powerpoint karena kita bisa gunakan ini dibanding powerpoint karena disini lebih banyak kreasinya kita lakukan terus sampai angka 7 nanti ini kan sudah ada presisinya ini tinggal gerakin pakai mouse aja ibu ya 4 terus disini 5 copy mungkin disini sudah paham disini sudah ada 7 nah disini ada untuk kita masukkan gambar ibu nah ibu mau gambar apa nih kita masukkan disini misalnya kita mau masukkan gambar yang tadi sudah kita upload ini bisa ada disini karena sudah kita upload ya nah uploadnya tadi gimana caranya tinggal upload media disini bukan cuma image aja kita bisa upload video ya kita tinggal masukin video disini nah ini ada video saya kita bisa juga masukin audio seperti ini kita bisa upload dan taruh di audionya bisa juga ibu tinggal nanti bisa di eksplore masing-masing kita lihat ada apa aja sih di kanva ternyata banyak yang mungkin belum di eksplore contoh gambar disini saya masukkan foto anak saya lah disini ini misalkan kita tarik kita taruh sini misalnya story agar oke kita klik aja klik dia muncul kita tarik kita masukin dia biasanya ada disini ini kita pastikan misalnya seperti ini boleh kalau ini tulisannya gak kelihatan tinggal kita bikin warnanya dikati ini sesuai dengan yang kita pengen masanya warnanya biar kelihatan kita kasih warna biru biar kelihatan ada listnya kita klik disini masukin lagi ke efek nah ini kita kasih shadow shadow nya kita kasih warna misalnya putih nah terus shadow nya transparasinya kita ini kan sehingga dia akan terlihat ya itu atau dia terlihat lagi warna hitam nah hitam pokoknya bisa disesuaikan berarti saya mau ininya kalau itu warna hitam berarti ini saya mau warna merah misalnya warna putih abu-abu biar lebih kelihatan warna putih sekalian nah seperti itu ya ini bisa pilih aja kita kasih warna kuning deh coba nah lebih kelihatan nah seperti ini nah fotonya bisa apa aja ini pun bisa dipakai bisa enggak misalnya saya gak mau pakai foto disini oke kita klik kita delete ini kita delete nah kosong ini kita tinggal masukin foto yang misalnya mau ada kayak gini misalnya nih klik nah ini tinggal di charge lebar taruh disini nah klik pindahin nah ini sebelumnya ada backgroundnya di foto ini kenapa jadi gak ada backgroundnya kalau misalkan pakai enggak gratis untuk kita bayar kita tinggal klik remove ini itu akan ada nah tapi kalau misalnya kita gak punya gak punya apa namanya berbayar nah ini saya kasih tau caranya juga ketika gak punya berbayar Bapak Ibu kita pilih dulu gambar cari gambar di Google ya biasa di Google nah misalnya gambar apa nih misalnya gambar background apa bahasa Inggris misalnya ya kita masuk ke image apa nih yang muncul misalnya nah seperti ini misalnya Bu ya misalnya kita punya gambar cari bentar menulis nah misalnya kita punya gambar anak ini nih oke nah misalnya gambar anak ini ini akan muncul seperti ini ini kan masih ada backgroundnya nih putih ya putih biasa ya atau bentar yang agak jelas yang ada ini nah ini nih kita buat oke ini nah ini ada backgroundnya nih masih ada backgroundnya kita mau orangnya doang nih yang ada atau misalkan foto kita udah tinggal ini klik kanan ya ini kita save aja save aja dulu nah kita taruh save-nya di destinasi yang mau kita pilih nah ini di picture oke ini kita klik save nah lalu kita masuk ke buka lagi link baru nah ini itu yang selalu saya pakai untuk remove background yaitu remove.bg nah remove.bg nah remove.bg ini tinggal klik ini gratis ya tinggal klik lalu tinggal upload aja gak mesti login atau apa tinggal upload image dia akan buka ke sini nah tadi saya adanya dimana nih Reggie Brian nah tadi fotonya ini ya nah pilih foto yang tadi kita mau masukin dia upload nah just masuk langsung dia nanti backgroundnya gak ada gitu oke ini ada ada ini gak kelihatan ulangin lagi ya nah kita atau kita pakai gambar yang ini deh pokoknya sama yang bagaimana kita ngilangin background ibu bisa lihat sini gambarnya ada backgroundnya oke kita coba dia gak muncul ya tapi kita download aja dulu coba oke ternyata lagi error ini webnya nah oke pokoknya contohnya seperti ini bu saya selalu menggunakan ini saya gak tau ini sedang error apa enggak di apa namanya di webnya saya akan coba lagi itu banyak juga kok untuk remove-remove background yang lainnya bisa menggunakan yang ini atau yang ini saya biasa pakai yang ini lebih gampang tapi ini coba kita coba yang lain karena dengan online juga gampang ya bu ya ya atau internet saya nih ya kurang bagus halo semuanya masih mendengarkan saya kan atau gimana maswani masih pak oke masih mereka sambil latihan langsung boleh-boleh ya gak soalnya takutnya internet saya ini kurang bagus jadi oke ini saya pakai yang bagi lagi saya coba lagi ya nah ini ini sudah nah sudah jadi yang tadi tuh akhirnya backgroundnya hilang bu seperti ini ada anaknya ini aja ini tinggal kita download ya download aja nah dia akan masuk ke sini nah nanti kita buka downloadan ini ada di mana nih show finder ya nah dia ada di download di sini ya today oke kita balik lagi ke yang tadi kanva masuk ke kanva lalu kita upload media upload media kita masuk tadi ke download ya ada jadi download nah disini nah ini tadi school behavior ini kita open nah dia akan masuk ke sini bu nanti otomatis nah ini dia dia akan masuk oke dia akan masuk ke sini setelah selesai udah kita tinggal masukin ini kita ganti ya ini kita dikit kita klik aja masuk nah dia bisa ada di sini oke seperti ini nah kalau ini misalnya oh ini saya gak suka nih ada gambar ini mau dihapus deh saya ganti hapus aja boleh ini ini biar lebih keren misalnya nah dia cocok bisa juga oke jadilah ini lebih bagus ya baru kita masuk ke gambar berikutnya misalnya oke balik lagi ke template lalu kita bisa pilih lagi oke disini mungkin nanti selanjutnya bisa di explore sendiri ya bu ya ini saya akan coba terus misalkan udah thank you aja disini kita selesaikan aja disini tadi cara materinya kita tulis disini thank you terima kasih tempat nih udah download semua ya kita download nanti dia masuk sedang download dulu oke sudah terdownload ya sudah terdownload ada disini kita buka showfinder nah ada disini saya akan pindahkan dulu ke file saya saya akan cut saya pindahin ke crazybrian saya akan buat folder disini tes oke ya nah disini nanti saya akan buka disini saya akan klik saya extract ya saya extract all aja disini extract maka dia akan keluar semua fotonya disini nah ini yang tadi sudah kita punya oke kita sudah punya nih bahannya isinya semua ada disini lanjut kita akan masuk ke crazy nah ini dia kita akan masuk ke crazy nya ini sudah selesai ibu boleh di close boleh di apa oke kita close misalnya atau kita buka langsung lagi nah lalu kita buka crazy disini kita buka sekarang kita masuk ke crazy.com crazy.com ya oke bapak ibu ini saya sudah login ya ini kita coba logout dulu ini punya akun saya nanti kebetulan akun saya gak berbayar yang ini kita masukin akun istri sayang yang berbayar login ya ibu gimana cara login ke crazy nanti ibu pertama buka crazy akan keluar seperti ini langsung aja login nah ketika kita mau login itu akan muncul seperti ini nah kalau belum punya akunnya kita bisa sign up tapi kalau kita sudah punya akun facebook atau akun apple slide atau microsoft atau google kita tinggal gampang langsung aja login with google atau login with facebook nah disini akan login with google nah disini ada ya nah ini email saya akan masuk ke email istri saya yang ini klik ini ini sudah akan otomatis masuk ya nah untuk melihat paketnya ya ada paket-paketnya ini saya gak jualan ibu-ibu kalau mau pakai gratis bisa gak gratis pun boleh ini unlock feature kalau misalkan gak mau ini pricingnya ada basic business serah jadi juga dilihatin internet saya kurang bagus oke ini nah ini akun saya nah saya pakai eduplus license-nya nah jadi ini sampai 2022 harganya kemarin hanya 500 ribu untuk 1 tahun oke langsung kita akan masuk bagaimana cara bikinnya cara masukin cara yang tadi pertama saya munculkan sama bapak ibu oke bu disini ada Prezi Video Prezi Design Prezi Present nah bahkan kita bisa bikin presentasinya pun gak mesti lewat kanva kita bisa juga langsung Prezi karena dia juga punya desain-desain disini sama seperti ini ya kita tinggal klik aja salah satunya misalkan ini kan Prezi Video kalau Prezi Video buka nah ini sudah ada contoh-contohnya nah cuman cara yang saya akan lakukan adalah kita klik aja dulu Prezi Present Present kita klik choose template nanti akan muncul baru ketika disini kita akan memilih template nanti nah ini template untuk general general ini semacam Prezi zaman dulu seperti ini yang pernah pakai Prezi seperti ini udah gak asing ini tentang sales and the product nah yang kita akan lakukan ini kan tentang Prezi Video nah berarti kita akan pakai video template klik video template dia akan kasih lihat basic dia akan kasih lihat template dari Prezi Video yang ada mohon maaf ini internetnya agak lama nah seperti ini nanti nah ini merespresentasikan kita nanti yang tadi saya awal menunjukkan sama ibu saya dari sebelah kiri maka yang saya di pinggir karena nanti sebelah kanan ini akan ada topik yang akan kita kasih nah ini terserah ibu pilih yang mana banyak template-nya bermacam-macam dan ini gratis yang gratis juga bisa dapat ya mungkin kalau yang berbayar bisa lebih bisa lebih banyak lagi dan yang berbayar itu bisa masukin video kita punya video kita bisa masukin kalau yang tidak berbayar kita bisa masukin link Youtube misalnya seperti itu ya nah sekarang ini cocoknya yang mana nih mau pakai yang mana nih misalnya aduh saya suka yang projectnya mana ya tadi kan soal belajar bahasa Inggris misalnya saya suka ini yang ini misalnya kita pakai yuk ini boleh atau suka yang ini boleh aku suka terserah ini boleh dipilih tadi kan saya pakai yang ini nih kalau yang awal-awal tadi ibu bisa lihat bentar kita lihat lah pilih yang agak lucu misalnya ini sesuai mood kita biasanya pilihnya oke kita pilih yang ini aja klik yang ini ketika sudah klik dia akan muncul seperti ini ya kita tinggal use ya kita gunakan ini aja ini kita gunakan ke atas nah use this template klik use this template langsung dia akan muncul template-nya langsung nah ya kita tunggu ya masih loading bapak ibu oke nah ini munculnya seperti ini jangan hiraukan background yang hijau ini karena background ini nanti adalah video kita ya video gambar kita seperti itu oke nah sekarang kita tadi sudah punya apa namanya isi materinya yang sudah kita buat di kanua yang sudah kita download nah sekarang tinggal kita masukin ke sini-sini ini kan overview-nya nah ini bisa kita taruh judul lagi di sini misalnya apa tadi judulnya 7 cara belajar 7 cara cepat belajar bahasa 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 inggris wah aduh rame ibu siapa tuh ibu Ros lagi di sekolah sebetulnya ya nah ini kita tinggal adjust ini pun sama tinggal adjust adjust gitu ya ini tanggalnya bisa kita nah tanggalnya ini kan tanggal ya kita taruh sini ini bisa kita besarkan misalnya nah disini nama ibu kita perdana putar oke kayaknya ada yang lagi ngajar ya sambil ngajar nama ibu oke baik disini sudah tulis nah sini tinggal tulis tanggal tanggal saya sekarang tanggal 20 berapa sekarang tanggal 26 ya sorry 25 25 02 ya kan 2022 ya kan misalnya seperti itu nah kayak gini nah kita bakal masuk ke ini preview nah ini kan dituliskan preview nah preview disini kita bisa rubah nih ah ini tulisnya jangan preview nih ini kan kita mau introduction mau perkenalan nah tulis disini tinggal klik aja disini tulis in apa tema misalnya ya karena kan tadi ada ini temanya tema ya seperti itu klik kita masuk kesini atau klik langsung ini juga dua kali bisa ya ini home balik lagi kesini nah klik tema ini sudah jadi tema tulisannya nah disini kita tulis temanya ini boleh dibikin tulisan tema atau mau dihilangin juga gak apa-apa ini mau dihilangin juga gak apa-apa atau misalkan mau ditulis nama juga boleh ini sama kayak ini juga ya apa namanya kanva juga nah ini ada gambar foto disini ini bisa kita ilangin aja kita delete kita delete ada tombol delete klik aja tombol delete nah dia kan akan seperti ini nah kita akan masukin yang tadi judul itu yang sudah kita buat di kanva langsung insert kita insert ada image kita insert masuk ke image nah insert image nanti sebelah kanan muncul seperti ini kita upload dulu nih fotonya upload dia akan buka kesini nah kita akan pilih tadi file-nya ada dimana ibu taro nah saya kan tadi taro disini ya nah ini 7 cara belajar polisnya inggris untuk pemula nah ini dia judulnya kita klik yang nomor 1 ini klik open dia akan muncul disini nah oke tunggu sampai loadingnya selesai artinya sudah terupload nah seperti ini tinggal kita adjust kita taro disini nah kita gedein dikit misalnya kita akan taro disini nah nah dia lurus nah kalau di freaky kan dia biar ini muncul semua layar full layar ini harus kita jadikan next berikutnya itu caranya disini ada add animation oke nah pilihannya adalah zoom to zoom to zoom to artinya akan otomatis zoom ke sini zoom to nah jadi nomor 3 nih nanti disini setelah ke sini akan ke sini nantinya ya gimana sih nah kita coba ya kita contohin ya back to local home nah jadi kalau kita present seperti ini kita next pertama tampilannya seperti ini bubaca oke kita masuk ke tema ibu tinggal klik next aja itu akan otomatis masuk ke tema set nah emang kita hari ini kita akan ngomong-ngomong disini nanti ada wajah kita disini ngobrol matanya harus kamera karena kita akan belajar bagaimana 7 cara belajar bahasa Inggris biar lihat slide-nya ini biar besar next aja dia akan otomatis ke sini nah kita akan ditutup oleh materi ini dulu suruh baca suara kita tetap ada kita next lagi itu nanti akan balik lagi nah seperti ini jadi nanti bisa disesuaikan oke kita back tadi yang pertama tema sudah memberikan tema disini nanti nomor empatnya adalah back to parent back to parent itu balik lagi ke awal nah setelah ini kita punya lagi disini ada date and deadline 5 ke 6 nah berarti yang ini nanti kita akan masuk kesini oke kita akan masuk let's say disini isinya materi kita tulis maaf baik lagi ini klik nah seperti itu klik-klik terus ctlo tulis disini materinya misalnya ini tergantung dibuat aja saya biasanya introduction terus background terus skill misalnya gitu oh ya tadi kita punya background ya nah berarti disini kita tulis background ya misalnya nah seperti ini tinggal kita kelaikan tip saya mau saya lupa ngecas ini saya baik nah ketika background sudah ada kita klik background ini nanti masuk nah ini kan ada pilihan ini bisa kita ilangin juga ya tadi boleh ya jangan kita oke sorry kita ilangin gak mau ada ini tinggal dilihat aja semuanya dilihat aja dilihat aja nah ini misalkan mau ditulis backdrop atau kita tulis ini latar belakang ya kan ini boleh tulis boleh gak ada bisa gak ada udah hilang kosongin lagi aja disini kita gak masukin lagi kayak tadi insert image upload nomor 2 tadi latar belakang nah ini open dia akan masuk sini oke lalu kita taruh disini ini bisa kita besarkan misalkan seperti ini lalu seperti tadi jangan lupa kita klik ini kita masukin add animation masuknya ke zoom to klik zoom to nah dia akan masuk sini jadi nanti akan otomatis kesitu tampilannya seperti kayak tadi kita present kayak gini tinggal next aja tadi kan udah nih yang ke tema tadi kan udah ya nah balik lagi ke sini kita background masuk kita belakang next lagi akan kesini oke ini bisa kita taruh lagi disini pun bisa terus-terusan ya ini balik lagi ke sini oke seperti itu dan ini semua bisa dipakai bisa juga enggak silahkan terserah ya tergantung berapa banyak materi yang sudah kita buat di kanva tadi itu tinggal kita pindah-pindahin aja ke situ nah kalau untuk yang berbayar itu kita bisa masukin video gitu nah ini skill disini ada ada ini skill ya let's say misalkan saya taruh disini video ini kalau yang berbayar kita masuk sini masukin video ini biasa kita delete aja oke ini nya tulis misalkan video nah sama add juga insert insert video nah Bapak Ibu disini kalau kita enggak berbayar nah artinya kita enggak bisa masukin video karena itu harus ada berbayar nah kalau karena ini saya paket yang berbayar jadi saya bisa masukin video gitu misalnya ada videonya enggak ya disini kayaknya saya enggak ada video nah ini misalnya video nah ini misalnya video ini video nah ini misalnya video saya klik ntar ini file-nya berapa videonya kalau bisa file-nya harus kecil ya bu ya nah ini kebetulan besar saya biasanya kecilin ini juga besar kayaknya tapi coba aja gak apa-apa nah ini saya klik dia akan muncul seperti ini nah videonya udah otomatis menjadi zoom to jadi udah ke video ini yang kita taruh sini nah ini dia akan play sambil dia loading upload ke prezinya nah kalau Bapak Ibu enggak gratis itu kita bisa buka Youtube ya Youtube Youtube-nya seperti sorry Youtube-nya nah bisa buka Youtube misalnya mau share video siapa atau ada video di Youtube bisa ini kalau yang gratis kita bisa pakai link tapi ya kan sesuatu harus menyesuaikan dengan koneksi internet seperti itu terlalu banyak ini jadi lama ya gak apa-apa nah misalnya seperti ini oke misalkan video saya ya saya tulis ini Mr. Brian ini Youtube saya ibu bisa sekalian dilihat nah yang ini nah ini kemarin istri saya ada saya upload disini tentang webinar kemarin dia menggunakan prez juga itu bisa dilihat juga contohnya ini misalnya kita masukin ini ya sorry ini lagu saya nah misalnya tinggal share mana share copy URL-nya nah ini embed ya embed atau ini langsung aja copy copy aduh bentar ini jadi ke play nah langsung balik lagi ke prez yang tadi nah disini ini ini kalau video yang tadi lagi upload ya nah langsung masukin embednya disini ini copy paste nah dia ada disini insert nah maka muncul disini setelah video ini akan kesini videonya nah ini bisa bisa terus nih ibu mau taruh di atasnya kek nanti dari sini ke sini atau nanti tambah lagi video disini terserah ininya pun mau dikecilin juga enggak apa-apa karena nanti bisa ngebesar sendiri ke situ ini tergantung apa namanya tergantung ini kita kalau yang ini tadi video yang langsung dari laptop kalau ini video yang pakai youtube kalau yang gratis tadi saya bilang contohnya kita present mungkin ini karena videonya belum upload karena tinggi filenya jadi enggak akan play biasanya langsung ini akan ngeplay dengan sendirinya oke next lagi langsung ke youtube nah ini biasanya akan lari ke youtube ya akan otomatis lari ke youtube nah dia menyesuaikan dengan koneksi internet kita seperti itu ya nah ini enggak ngeplay karena koneksinya enggak stable nah itu bisa tuh tadi oke kita ulangi disini disini langsung kesini nah dia akan ngeplay nah langsung ngeplaynya di youtube seperti ini nah oke nah sampai selesai kalau udah selesai tinggal next kayak gitu baik nah dan tuh contohnya kalau kita mau masukin video oke ketika sudah beres semuanya ini bu saya katakanlah kita sudah beres ya kita balik ke home sbfs ini sudah otomatis ke save disini berarti sudah ada di file kita nah lalu apa yang harus kita lakukan di komputer ibu harus mendownload ya yang namanya prezi video download jadi kalau kita balik lagi ke home ya sorry disini ke dashboard nah nah disini aku cat the prezi desktop nah kita harus download ini jadi klik ini download nanti install seperti biasa menginstall sesuatu ya di laptop nanti akan ada seperti ini nah prezi video ini kursornya saya kesini kan ini seperti ini nah ini ketika kita klik dua kali klik klik ya dia akan muncul seperti ini nah dia akan muncul seperti ini ya dan ini tadi contoh presentasi saya disini ya nah presentasi yang tadi sudah kita buat oke karena presentasi yang tadi kita buat ada di filenya istri saya sebetulnya ini filenya saya jadi gak bisa terkonek nah jadi saya bisa lockout dulu misalnya ini saya ganti dulu nanti ke istri saya ya kita lockout ya dan save oke nah kita buka dulu ini masih lihat screen saya ya kita buka prezi videonya klik dua kali oke maka dia akan muncul seperti ini lalu kita login login dia akan buka browser untuk login oke nah ini karena browsernya beda tadi kan kita loginnya disini nih istri saya nah ini kita lockout dulu ya let's say ibu belum login apa-apa disini jadi kita close dulu oke nah yang tadi disini nah ini login with google oke karena ini kita copy dulu kita buka dia yang tadi aja nah disini sorry ini nanti otomatis buka login aja with google ini saya pindahin karena istri apa file istri saya disini saya ini ya bukan di browser yang tadi kalau misalkan nanti di komputer ibu buka browser itu masuk aja ke email login google juga sama nah ketika sudah masuk akan muncul ini langsung aja open prezi video klik maka dia akan kembali ke yang tadi prezi video nah ini nah ini dia tampilannya nah ini sudah atas nama akun ekaliani hariono istri saya tadi lalu kita import klik import ya langsung klik prezi nah dia akan otomatis munculin persentase yang tadi kita sudah buat nih ada 7 cara cepat belajar bahasa inggris nah kemarin saya buat ini saya itu key to learning webinar ini juga nah ini kita klik nih 7 cara yang tadi kita buat ya klik import nah maka dia akan muncul disini nah kalau bisa lihat ini ada di sebelah akhirnya seperti ini nah untuk memunculkan di zoom kita buka zoomnya juga nah tadi kan zoomnya dibuka nih zoomnya sorry kita masuk ke zoom ya nah di zoom itu ada ini nih nah videonya nih start video ketika klik start video nanti ada pilihan kamera bisa iriun USB nanti ada tulisan prezi kamera pilih prezi kamera disini bisa lihat gak Bapak Ibu saya klik start video disini apa gak halo Pak Sony gak muncul Pak gak ada gak ada oke oke tapi ini saya ada ya apa namanya layar saya ada ya layarnya ada 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 Pak oke ini saya oke saya stop screen dulu sehingga nanti kita akan lanjut lagi oke mana ya stop screennya tadi oke nah Ibu kan kalau di zoom itu ada tanda mute sama tanda kamera ya bener gak nah ini sekarang sudah lihat lagi saya ya halo boleh responnya halo iya Pak nah ada lihat lagi kan ini tadi materi yang kita buat ya iya gak ini materi yang kita buat kelihatan oke nah ini materi yang kita buat terlihat ya nah ini tinggal kita next next aja nih klik next yang tadi 7 cara belajar bahasa Inggris nah seperti ini masuk dia seperti ini ya kan nah tadi sudah ini persembahkan oleh erlas dan balik lagi ke kita wajah kita tetap komunikasi anak-anak seperti ini terus ya kita akan lihat atur belakangnya bagaimana yang tadi kita buat ya di keempat next lagi ini dia latar belakangnya bla 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 next ya oke kita akan lihat video klik next nah lalu kita masuk ke videonya ini video pertama kita lihat nanti akan nge-play kesini ini lagi masak Indomie ceritanya ini masih-masih kalau gini tandanya karena masih uploading di praisingnya makanya size videonya minimal harus dibikin minimal mungkin misalkan 20MB ini kayak video saya ini sekitar 200MB atau 990MB jadi agak lama nah kalau tadi ada video Youtubenya nah ini dia akan nge-play disini nanti ya seperti itu kita back oke lalu nanti yang terima kasih kita taruh seperti ini nah untuk menampilkan ini ada disini tadi kan kita sudah buka crazy videonya nah disitu tuh nanti ada sudah ada tulisan presenting in video nah kalau di zoomnya kita itu pokoknya nanti lihat di zoom kita itu ditanda mute sama stop video ibu tahu ya ada mute dan stop video nah di stop video itu ada arrow itu ada yang segitiganya itu klik ya di klik nah itu nanti muncul select kamera nah ada yang kamera kamera apa namanya kamera laptop nanti ada pilihan tulisannya prezi kamera pilihlah prezi kamera itu ya nanti saya akan tampilkan juga di Youtubenya itu nanti video bagaimana saya akan sharing juga bagaimana apa namanya membuatnya ada di zoom dan ini bukan cuma di zoom aja bisa di zoom bisa di Microsoft Office bisa di Google Meet bisa juga nah itu nanti bisa dilihat dari situsnya nah itu sih cara-cara menggunakan prezi video dan juga kanva kita bisa gabungkan sisanya itu tergantung kreativitas kita semua kita lebih enak kalau misalkan punya waktu ngerjainnya banyak ya nah ini tadi sudah nah ini misalkan kita mau ganti ininya apa namanya materinya nah kita bisa open lagi materinya saya mau ganti ini kan tadi materi yang kita buat ya kita akan import lagi berarti ya gitu ini oke nah ini saya lagi mau ganti materi yang sudah ada nah ini kita import ini saya nggak share screen jadi ibu nggak bisa lihat tapi ini adalah materi yang kemarin dibuat oleh istri saya nanti tampilannya seperti ini kita lihat ada di sebelah sini kita next tentang intro kenalan gambar ya nah ini maka ada gambar nah sebagainya seperti itu oke berarti begini ibu cara membuat apa namanya prezi video dan juga kanva boleh dicoba boleh dieksplore sama bapak ibu gimana caranya sisanya harus di apa namanya dikolaborasikan dengan kemampuan komunikasi kemampuan membawakan acaranya membawakan materinya menyenangkan atau tidak nah sebagainya seperti itu oke ini kita stop dulu disini ya seperti itu ibu saya akan lock out dulu kameranya saya akan off dulu oke saya akan masuk lagi ditunggu jadi bapak ibu mungkin ada pertanyaan setelah ini nah ini semua lebih ke praktik oke ibu ya jadi nanti bapak ibu bisa praktekkan langsung seperti apa kayak gitu sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab aja sepertinya ya nanti kita saya akan masuk akan memberitahukan juga tips-tips gimana ketika membawakan atau mempersentasikan videonya juga sekalian seperti itu gimana bapak ibu silahkan mas baik baik bang ini kita masuk sesi tanya jawab buat bapak ibu yang ingin ditanyakan silahkan atau gak harus tanya ini juga gak masalah ya bang Brian gak apa-apa sharing-sharing juga boleh ya kita sharing pak saya mau bertanya pak boleh-boleh pak Denny ya silahkan pak Denny ya perkenalkan nama saya Denny Aryan saya bersekolah di SMK Cybermedia sekarang saya kelas 12 ya saya ingin bertanya pak bagaimana cara cara bisa berbahasa Inggris dengan cepat dan tanpa nervous gitu pak oke pak Brogy kita berbicara dengan orang orang luar negeri gitu oke baik nah jadi ini bukan di luar tema ya sebenarnya karena tadi kita bikin cara-cara gitu sebenarnya ya maksudnya orang luar negeri langsung gitu pak ya ya oke baik bapak ibu walaupun kita ini membahas tadi bagaimana menggunakan Prezi dan Canva tapi kita juga bisa sharing apapun disini gak apa-apa buat Denny thank you pertanyaannya kalau gimana caranya kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar dan sebagainya satu gini kita harus tahu dulu kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa kita oke bahasa Inggris itu bukan bahasa kita jadi orang-orang yang berbahasa Inggris itu tonative speaker itu akan memaklumi kita wajar kalau kita bahasa Inggrisnya belepotan itu gak masalah nah itu jadi jangan takut salah satu sama halnya orang bule ngomong bahasa Indonesia belepotan kita gak marah kan tapi kita tetap tetap apa namanya mengapresiasi mau ngomong bahasa bahasa Indonesia hebat misalkan dia bilang saya mau naik ancot mana ancot kita marah gak ketika orang bule ngomong ancot enggak kan kita malah bilang oh you mean angkot angkot ya akhirnya kita ajak nah sama orang-orang sini juga ketika melihat kita yang bukan native speaker yang bukan berbahasa Inggris dari lahir terus kita ngomong bahasa Inggris misalnya bilang oh you is good you is good secara grammar itu salah harusnya you itu sama are bukan sama is tapi orang orang luar negeri akan melihat oh oke ya thank you thank you you are good too misalnya nah dia akan membenarkan dengan membalas seperti itu jadi intinya belajar bahasa Inggris itu gak boleh apa namanya takut salah nah guru bahasa Inggris juga tidak boleh selalu menyalahkan kita bangun dulu kepercaya diri yang mereka kebanyakan anak-anak kita itu gak mau ngomong bahasa Inggris karena takut salah kayak gitu nah cari media atau sesuatu yang kita sukai lalu kita pelajari dari hal itu contoh saya suka sulap ya ketika saya belajar sulap itu saya supaya bahasa Inggris saya bagus nah ketika saya mau main sulap misalnya saya nah ini kertas saya harus tahu dulu bahasa Inggrisnya kertas apa paper oke terus saya mau ngapain nama kertas ini oh saya mau merubah kertas ini jadi uang misalnya berarti ada kata kerjanya merubah wah merubah berarti apa bahasa Inggrisnya oh change oh I want to change change apa paper I want to change this paper to ke ke apa jadi apa oh to money misalnya nah terus kita sebelum memulai juga sebelum memulai apa memainkan sulapnya kan kita harus izin dulu atau ada mukodimah lah kalau bahasa Inggrisnya ya setelahnya bahasa Inggris dulu tanya dulu hi sir oke how are you my name is Brian oke and anyway I will take your time just for little bit or misalkan can you give me a moment misalkan kamu kasih waktu sedikit i would like to show you my magic trick nah saya akan menunjukkan sulap saya misalnya kayak gitu do you like magic before do you like magic right misalnya misalnya i will show you in front of your eyes do you believe that i'm gonna change this paper to money nah itu ada tuh kita akhirnya conversationnya gak gak yang itu-itu aja kan kalau belajar bahasa itu hi how are you i'm fine thank you and you itu udah jadi doktrin kan kita bisa banyak yang lain gak masih how are you hi man hi dude what's up or how's going how you doing banyak kata-katanya jawabannya gak masih i'm fine not bad oh i'm pretty well delightful oh absolutely marvelous super banyak nah itu bisa kita dapet i have this paper nothing in my hand so nothing in my hand okay empty my hand now i would like to make this paper to money just fall this paper fall there's another verb ada kata kerja lagi fall i fall like this okay and then i blow nah ada kata kerja lagi i blow this paper and then now change to money yay change to 5 euro misalnya kayak gitu terus dia ah kita kan bisa dapet reaksi dari si bule itu ah how did you do that nah itu kita kita masukin nah sekarang misalnya kita kita mau jelasin tentang sedekah okay if you want to give charity even from nothing it's just you're you're doing something to another person with good things and then Allah will give you more benefits like get the money with sensory but if you have money and then you would like to put this money or spend this money for charity okay but unsensory atau tidak ikhlas ya artinya kita masukin kelopak okay we spend this money for charity but we are not sensory so what's happen there's nothing in front of Allah like that so the thing is if you want to give nah kayak gitu ya nah itu kita bisa menyampaikan sesuatu jadi kita kayak misalkan kalau kamu bersega if you want to do something you should be doing with sensory because of what even little little thing or a few things that you did good thing it will be good value there is a value in front of Allah akan selalu ada nilainya di mata Allah but if you have something big you did but in unsensory you just want to get prized by people kamu cuma pengen dapat pujian dari orang lain kamu cuma pengen sombong you want to be arrogant so there is nothing in front of Allah gak ada apa-apanya di mata Allah semua akan hilang nah jadi everything's percuma gitu nah kayak gitunya jadi kita bisa melakukan dengan hal itu misalnya kamu Denny kamu suka apa nih kamu suka game you can talk about game in English nah saya kasih tau juga guru-guru bahasa Inggris atau guru matematika atau guru-guru yang lain ketika punya anak dia gak suka matematika tetapi siapa tau dia suka bahasa Inggris maka guru matematika juga belajar bahasa Inggris gak ada salahnya mengajarkan anak yang tidak suka matematika tapi tau dia suka bahasa Inggris ngajarin kedianya pakai bahasa Inggris oke now we talk about dia akan lebih senang gitu atau juga sebaliknya ada orang yang dia sukanya sejarah tapi dia gak suka matematika kenapa gak sih guru matematika belajar sejarah matematika membicarakan tentang matematikanya dengan cara yang sejarah misalnya nah jadi kita yang harus bisa menyesuaikan diri karena segala sesuatu yang kita lakukan dan kita menyukainya itu akan lebih mudah dibanding kita melakukan sesuatu yang kita gak suka bener semoga bisa menjawab Deni kayak gitu baik Kak ya baik Pak ya terima kasih Bang betul jadi kayak gitu ya Bu ya nah ini juga salah satu cara untuk menarik dalam presentasi jadi bukan bukan cuma menggunakan prezi atau kanva yang sebagai media tapi juga semua tergantung kitanya sebagai pembawa acara gitu acara bisa megah bisa keren tapi ketika pembawaannya tidak bagus tidak bisa membuat apa suasananya hidup itu juga akan berpengaruh ya kan gimana kita bisa bikin orang senang kita harus kenal juga namanya icebreaking ya kayak tadi misalnya kayak gitu nah kayak saya mau ada disini ada Bu Mita ada Ibu Arifah ada Bu Mia ya kan saya bisa lihat seolah-olah saya menyapa teman-teman disini walaupun sebagian dari sini tidak membuka kamera nah copy jika kalian berkenan mau buka kameranya boleh buka kameranya ayo Bapak Ibu dibuka Bu biar ada sulap lagi nih Bu nah kan biar kelihatan cantik iya kan kalau kalau orang semua pada buka kamera kelihatan ganteng-ganteng cantik-cantik ya saya berikan cinta buat kalian semua seperti kartu ini kartunya warna hitam tapi karena kalian semua sudah buka kamera jadi saya rubah warna hitam jadi jadi love buat kalian semua nah gitu dan love ini ketika kita memberikan cinta kepada seorang biasanya hatinya akan melayang-layang ya pasti tanya gimana caranya menerbangkan ini gampang caranya gini Bu ya ini bisa kayak terbang karena saya pakai jempol nah jempolnya seperti ini saya tutup pakai jari jarinya harus rapat supaya tidak terlihat jempolnya nah ini kita goyang-goyang aja nah ini kelihatannya terbang jangan lama-lama nanti orang sadar silahkan silahkan dicoba boleh pakai handphone juga bisa ya pakai apa lagi botol minum juga bisa ya ada cuma jempol doang ya nah kita bisa menggunakan hal-hal ini untuk menghibur anak-anak atau misalnya memberikan kesempatan buat siswa kita untuk menceritakan sesuatu jadi jangan langsung masuk belajar biasanya kita kalau masuk langsung belajar biasanya yang saya lihat kalau daring itu dia nggak lihat kamera kayak gini dia pasti gini nanti biasanya kayak gini ini Anies gimana coba ya hari ini kita akan matanya kesini ada nggak yang kayak gitu ketika daring mau ngeliat-ngeliatnya ke ini apa ke laptop kayak gitu tidak melihat ke kamera kalau kita sudah menguasai materi kita nggak perlu lagi lihat contekan sebentar-sebentar aja lihat contekannya oh gini tapi bagaimana kita bisa anak-anak bisa mau melihat kita kayak gitu ada Imran disini ada Sally saya bisa lihat kan ketika saya mau lihat kesini karena saya mau lihat wajahnya ada Rizky Juliansa halo Rizky halo Melly halo Imran itu lagi apa nih suasana hatinya kita bisa belajar dari itu jadi Rezi kanva banyak media-media lain yang bisa kita gunakan untuk daring bahkan ketika kita mau presentasi juga bisa ada muka kita itu kan jadi keren semuanya nah semuanya bisa kita lakukan seperti itu karena bu pada dasarnya dalam kondisi seperti ini dituntutlah guru-guru yang akhirnya kreatif mau tidak mau seperti itu ya nah cuman kita kadang tidak punya keberanian untuk mencoba atau sudah menyerah sebelum mencoba aduh ngapain ya malas lah ya paling tidak mau bertanya atau meminta bantuan atau minta tolong boleh saya menyampaikan ini sama dosen-dosen saya di kampus yang sampai sekarang masih komunikasi saat mereka ada yang mau ujian dokter gitu kan dia minta saya Brian bisa enggak bantuin untuk bikin presentasinya kayak play di video gini ya kita calling-nya diskusi kita bikinin sampai akhirnya sekarang udah bisa bikin sendiri kayak gitu bisa explore sendiri nah gitu saya senang berbagi begitu pun belajar sulap belajar yang lain itu banyak karena kita pada dasarnya dari sesuatu yang tidak ada itu bisa kita ciptakan menjadi ada gitu ya nah saya selalu seperti itu kayak misalkan ini dari kosong ini enggak ada apa-apa ya tangan saya kosong disini juga bolong enggak ada kosong tapi bisa ada sesuatu ada koin itu juga wow enggak ada koinnya nanti kita bisa belajar lagi nanti kita buat juga saya pernah bikin webinar juga sama Elas soal media sulap menjadi media pembelajaran yang menarik juga bisa belajar matematika bisa belajar bahasa Inggris bisa belajar bahasa Indonesia bahkan sejarah dan lain sebagainya itu tergantung kita kayak gitu ya bagaimana kita mengkolaborasikannya sekali lagi eye contact ya Bu boleh-boleh silahkan ada yang bertanya lagi silahkan Pak Soni bisa yang lain dulu yang lain boleh ya yang lain dulu aja mungkin nih dari Bumita dari tadi Open Camp atau Buminya atau Pak Rizky mungkin silahkan bisa Open Camp kan lebih seru ya silahkan ada yang ditanyakan oh daftar hadir nggak bisa sebentar baik silahkan ya Bapak Ibu ya kalau ingin bertanya sebentar saya coba disini saya buka silahkan bertanya Pak boleh-boleh silahkan silahkan Bu Fitri ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb saya izin bertanya Mr. Brian tadi saya sempat coba sempat praktik juga ya Prezi-nya mohon maaf ini saya nggak bisa nyalain kamera nggak apa-apa saya tadi sempat praktik juga Prezi-nya cuman ternyata pas saya klik get the Prezi desktop app itu ternyata untuk yang ini apa ya untuk yang plus sama premium ya kalau untuk yang free nggak bisa di ini ya bisa kok bisa di download bisa di download bisa di download itu kan sebenarnya free untuk itu kalau yang plus salam iya halo sorry sorry benda internet saya halo iya maaf internet saya sempat hilang bentar iya silahkan lanjut ibu mohon maaf terkutus silahkan lagi iya tadi saya udah sempat coba buka pak Prezi-nya nih situs Prezi nah terus pas saya mau klik get the Prezi desktop app itu dia nggak bisa pak kalau yang bisanya itu hanya untuk yang plus sama premium oh gitu ya apa sudah berubah kali ya ininya apa namanya peraturan karena kan itu bukan dari saya ya bu saya bukan kerja di Prezi jadi Prezi itu kadang punya ini sendiri namun menurut saya kayaknya sih masih gratis ya karena saya juga yang punya saya itu saya nggak bayar apalagi baru mulai mau daftar itu biasanya kita dikasih free trial sekitar satu bulan kalau nggak salah nah mungkin nanti bisa kita cek lagi kebetulan di tempat di saya ini udah bisa download untuk desktop ya di klik aja itu biasanya udah bisa saya kita install itu tinggal install aja jadi disitu nggak bisa ya bu ya kalau di saya sih nggak bisa harus bayar gitu ya atau gimana mungkin ya free trial nya sih bisa cuma harus ini ya masukin kredit card atau paypal ya ya nggak apa-apa masukin aja kan nggak langsung dipotong tenang aja gitu jadi gunakan free trial kalau bisa di awal sehingga sudah terinstall di kita nah sisanya next nya kita nggak usah nggak usah apa berlangganan waktu awal saya kayak gitu karena yang tadi saya pakai yang pertama punya istri saya itu karena yang istri saya berlangganan yang punya saya nggak berlangganan juga tadi bisa gitu jadi sama aja kalaupun misalkan nanti mau berlangganan juga kalau menurut saya sih untuk harga cuma 400 ribu nggak saya 400 ribu satu tahun sih menurut saya worth it lah gitu itu pun saya juga itu kalaupun misalkan mau berlangganan untuk bisa masukin video nanti tapi kalau misalkan itu pakai free trial nya itu lumayan kok masukin aja paypal atau credit card atau apa kartunya boleh juga gitu nggak akan kepotong kalau kita nggak 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 purchase gitu nggak akan saya sering banget menggunakan yang free trial kemarin juga waktu sebelum-sebelumnya sebelum saya akhirnya berlangganan itu masih pakai tiga akun yang saya gratis dulu baru istri saya yang gratisnya dulu terus saya pakai juga yang anak saya ada saya masukin gratisnya dulu sehingga total itu tiga kali lah dapet free trial ternyata setelah bagus sisanya akhirnya saya pilih yang premiumnya apa yang plus itu edu plus kayak gitu gitu sih belum fitri thank you Mr. Brian sama-sama nah jadi pak saya mau bertanya pak ya Denny lagi gimana ya halo sebentar Mr. Denny untuk saya umumkan sebentar link absensi tadi memang ada kendala tetapi sudah saya sudah saya benerin silahkan bapak ibu coba sudah saya open tadi setting responnya off jadi gak bisa keisi oke sekarang udah bisa boleh ya untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari yang lain dulu ya pak Denny ya ya pada nanti yang lain dulu biar lagi kita berikan yang lain boleh bertanya mungkin bu Ani bu Mita ibu Selly saya pak ini bertanya pak ya oh bu Ana silahkan bu Ana sebelumnya mohon maaf ya pak ini masih ada adik jadi gak bisa nyalakan kamera gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa bu gini Mr. saya mau tanya ini tadi kan saya nyoba yang di prezinya itu ini apa insert untuk kayak simbol matematika gitu itu apa memang gak bisa ya atau mungkin ada cara lain supaya simbolnya kebaca misalkan kita mau presentasi yang rumus-rumus kayak gitu nah untuk yang presentasi rumus-rumus tadi memang gini ada beberapa mungkin fitur-fitur yang gak bisa kita gunakan kalau untuk yang gratis misalnya gitu ya ada juga misalnya kita pak bisa masukkan kalaupun misalnya gak bisa caranya banyak bisa cara yang kayak misalkan kita cari dulu di di google lambang itu jadi bentuknya sebagai gambar itu bisa juga jadi nanti tinggal kita masukkan aja insert gambar itu kita bisa masukin jadi memang cara-caranya bisa ya itu akhirnya menguji kita kreativitas sih ketika kalau kita pakai yang gratis biasanya gitu kayak ini gak bisa gini kayak tadi yang saya pakai kanva saya kalau mau remove backgroundnya kan gak bisa tuh kalau kalau gak berbayar akhirnya saya pakai cara download dulu gambarnya masuk ke ini lain lagi nah seperti itu sih untuk itu tapi kalau untuk charge matematika kayaknya masih bisa coba saya lihat di predinya itu banyak insert-insertnya memangnya ada insert yang lain pun bisa oh saya belum share screen ya saya akan share screen ya biar bisa kita lihat praktekan oke bisa sudah lihat screen saya sudah sudah pak oke sip nah tadi ibu memasukkan apa bu tadi itu dari word itu kan bisa insert simbol ya pak atau equation ini pertamaannya tadi coba saya insert ke ini ke predinya itu munculnya simbol-simbol ada yang tidak terbaca simbol-simbol oke di sini ya simbol mana oke oh ini maksudnya mau masukin ini di sini masukin simbol gitu bu iya mau masukkan ini pak kayak equation matematika atau mungkin fisika atau apa oke oke contohnya ini kali ya coba ya kita masukin ya sin konsinus ya rumus matematika gitu ya coba deh kita lihat kita cari lambang-lambangnya ya nah di sini pun nggak ada kayak gini maksudnya bu cek-cek list ini simbol-simbol iya kayak gitu pak ini masih bisa tuh bu sebagian ini yang nggak bisa keluar ini kayak ini apa namanya sentar-sentar ketika dia pangkat atau mungkin kayak jadi rumus integral itu beda gitu pak munculnya itu biasanya tergantung font memang bu kumus pangkat ya kayak gini yang agak kompleks lagi pak gini yang xy xy di bawah itu pak ini ya kayak gitu ini pun nggak bisa di copy kayaknya ini gambar iya ini gambar nah makanya saya bilang tadi lebih baik kalau gambar nggak klik save as jatuhnya gambar jadi kalau mau dimasukin ke sini nggak insert gambar upload yang tadi nah mungkin diakalinya seperti ini bu caranya kalau misalkan mau masukin yang pangkat ini nah seperti ini satu-satu berarti pak iya bisa dibikin dulu kalau misalkan bisa dimasukin di canva masukin dulu di canva bu kayak tadi yang kita buat sebelumnya oh iya iya nanti tinggal di save jadi satu buah gambar full gitu kan nah yang udah di setting di canva tinggal kita masukin itu juga cara lainnya begitu iya pak iya bisa tak ngerti ya maksudnya ya iya terima kasih pak iya mantap jampang juga kalau kayak gitu ya oke ada lagi yang mau ditanyakan oke ada lagi bapak ibu yang ditanyakan silahkan oke saya stop screen saya berharap sih yang open cam dari tadi bertanya di bumita ada bu anji di seri bu arifal mas riski julian saya saya ingin tanyakan lagi mohon maaf ya boleh pak soni aku bertanya boleh bu anji silahkan bu anji ya pak mister brian tadi bapak kan jelaskannya pakai laptop nah itu bagaimana kalau ini di kerjakannya menggunakan handphone oke terus pertanyaan yang bagus jadi ibu kalau mungkin baik kalau kanva itu bisa digunakan di handphone ibu kalau kanva kalau kanva kalau crazy itu di handphone cuma untuk view untuk dilihat aja nah bentar saya ambil update saya kalau bisa dilihat disini saya ada kanva disini ibu terlihat enggak mana ya ini ya kanva ya nah ini ini kanva nah ini kanva oke saya beberapa kali juga pernah ngedit disini nah bapak terlalu dekat ya ya bentar saya ini dulu atau terlalu terlalu jauh kalau disini ya karena karena sama-sama layar ya jadi sama-sama ini kalau saya gelapin kali ya nah ini oke ini kanva kanvanya jadi bisa bu ngedit disini cuman ya lebih kecil aja kalau kanva itu saya biasanya ngedit untuk postingan instagram misalnya bikin logo atau apa nah ini yang tadi kita bikin juga ada disini ini yang tadi kita buat oke saya coba makasih ya pak nah ini kita buat tadi atau belakang oke oke kita bisa upload foto dan sebagainya ya thank you kalau untuk kanva di handphone saya sering banget di handphone gitu ya kadang suka kalau untuk crazy dia agak complicated gak bisa kayaknya di handphone dia cuman bisa untuk view aja seperti itu itu Ibu Ani terima kasih ya baik terima kasih Bu Ani mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu silahkan kalau gak ada yang tanyakan kita tutup ini saya pak mau tanya lagi boleh boleh Bu Ana silahkan ini crazy kan online ya sistemnya apa bisa misalkan kita di tengah kerjakan mungkin wifi nya berhenti atau mungkin paket datanya habis buat tethering itu bisa offline atau gak kalau dia kan kalau pas bikin itu harus online ya tapi dia akan selalu otomatis saving jadi kalau misalkan di tengah-tengah ternyata mati gitu ya ya gak akan kesave tuh maksudnya kalau mati ya sudah sampai disitu aja nah jadi tapi kita bisa mempersentasikannya secara offline ketika itu sudah beres gitu Bu jadi kita bisa download secara offline jadi dia gak mesti ada internet tapi sudah beres ya bentuknya sudah beres sudah jadi cuman saat pembuatan itu harus online karena dia nanti akan saving kita akan upload dan sebagainya kayak gitu tapi kalau nanti sudah beres kita mempersentasiin itu kita download sama kayak PPT Bu ya tohnya kita bisa download PPT nya terus kita bisa share gitu tanpa harus pakai internet karena udah jadi misalnya kayak gitu cuman kan ketika kita mau share di Zoom ya kan Zoom nya butuh internet juga kecuali Ibu kirim filenya aja orang untuk lihat itu baru bisa gitu kayak gitu sih Bu kalau untuk 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 file nya Pak misalkan kita share ya ke siswa gitu kan tidak semua siswa pakai laptop ya berarti tetap tidak bisa dibuka di handphone mereka bisa buka di handphone tinggal download aplikasi di handphone namanya Freezy Viewer cuma bisa melihat tapi tidak bisa membuat tidak tidak bisa membuat tidak bisa membuat ya terima kasih Pak buatnya harus di laptop tetap kalau membuat nah ini kan memang diperlentukan untuk guru-guru ya untuk bisa ini nanti untuk siswanya kan tinggal bisa ngecek bisa lihat gitu untuk ininya bahkan kan bisa bisa juga ibu bapak guru merekam tuh di Freezy Video itu merekam nih share share ya share share lagi share lagi screen saya nah saya kasih contoh lagi misalnya ini udah di dashboardnya ya nah ini nah disini gue kalau lihat quick start nah ada tulisan quick start nah ini bisa ini bisa quick record ibu bisa lihat quick record atau kita juga bisa import powerpoint jadi udah ada powerpoint yang kita punya tinggal upload jadi gambarnya udah aja ada gitu cuman ya cuman slide-slide biasa sama kayak powerpoint cuman ada di sebelah kita gitu nah kalau ini quick record ya kan klik dia akan menggunakan kamera juga nantinya gitu sedangkan ini kamera saya lagi gunain gak tau bisa karena kan kamera jadi digunain untuk zoom ya sama saya nah dia gak bisa akses kamera karena kameranya gak ini udah lagi dipake sama saya untuk zoom nah nanti disini ibu bisa ibu bisa record nih practice and record klik nah ibu ngerekam disini kayak gitu jadi kayak apa namanya bikin video youtube atau apa gitu atau buat buat material itu bisa bisa buat latihan dan lain sebagainya disitu nah gitu untuk ini nya recordnya tinggal dibikin dan sebagainya sisanya tuh bisa kita bisa browsing aja bisa kita lihat minimal disini saya memperkenalkan soal ready video tersebut sehingga ibu bapak bisa menggunakan sebagai apa namanya media ya untuk membantu atau melatih kreativitas kita untuk membuatnya gitu kan materi oh kayak gini oh ternyata lucu ya kalau masukin ini ketika ada kendala dan sebagainya itu juga bisa kita cari-cari tuh di internet sekarang jaman gampang sih sebenernya ya cuman kadang kitanya tuh gak gak mau nyoba gitu aja sih sebenernya ini juga hal yang kayak gini itu saya tahu dari mana karena saya punya apa namanya punya rasa ingin tahu kayaknya kok kalau presentasi sharing PPT doang kayak gimana gitu kan ada juga kan yang cara sharing PPT kayak gini ada juga ketika kita share screen share screen terus kita pilihnya itu advance nah di advance itu ada powerpoint as virtual background itu ada juga itu bisa nah itu nanti ada powerpointnya nanti ada backgroundnya itu juga bisa jadi seperti itu jadi kayak nanti ada backgroundnya itu PPT tapi ada kita aja gitu nah itu bisa pakai juga ibu bapak ini saya coba advance nah seperti itu nanti bisa bisa dicari-cari lagi oh harus ini gimana ya karena semakin kesini semakin banyak nanti kalau disini di Irlandia sudah mulai pada pakai ini VR jadi jadi kita udah ketemuannya di metaverse disebutnya nah jadi wah udah pada pakai ini zaman sekarang jadi memang zaman sekarang tuh sangat ini banget gitu ya sudah mulai berkembangnya cuman ya seperti itu kadang tidak semua guru juga di Indonesia siap menghadapi perubahan ini gitu kan ada yang mungkin guru-guru yang sudah lama sehingga dia bingung menggunakan bahkan laptop masih bingung menggunakannya misalnya seperti itu tapi ya itu kita kan berada di zaman sekarang yang saya mengutip juga ya dari sahabat nama bilang didiklah anakmu pada zamannya berarti anak kita zamannya apa sekarang nah gitu kita ikutilah zaman yang ada saat ini mau tidak mau kalau tidak tidak mau kita akan tertinggal seperti itu maka dari itu kita harus banyak curiosity kita harus timbulkan rasa keingintauan kita itu harus banyak termasuk ke anak-anak kita jangan sampai ketika setiap mengajar kita selalu tanya sama anak-anak ada yang ingin ditanyakan mereka diem karena memang kita tidak memancing atau mencubulus mereka untuk banyak bertanya ketika kita ingin ditanya yang minima kita nanya dululah di awal kabar misalkan ada ngapain kamu udah cerita apa hari ini dan sebagainya itu harus coba dikembangkan juga karena karena esensinya belajar itu kita bukan cuma sekedar transfer ilmu tapi bagaimana anak ini paham gak siapa yang kita ajarin kita juga harus sadar apa yang materi yang kita berikan juga belum tentu semua anak-anak itu akan paham ataupun anak-anak itu akan mengerti atau mereka suka atau tidak suka di youtube juga bisa lihat ada like and dislike kayak gitu ya jadi bisa bisa pilih gitu ya kita harus pahami itu juga jadi semoga saya berharap semoga ini ya soal Prezi atau Canva bisa kita gunakan bahkan ada media-media lain mungkin sudah mulai timbul dibikin ada apalagi ya selain Canva dan video dengan Prezi video karena mereka pasti akan berkompetisi untuk memberikan satu layanan yang baik ya salah satunya kayak Zoom selain Zoom ada apa ada Google Meet ada apa lagi ada BlueJeans ada apa lagi ada Workplace ada apa lagi nah setiap setiap situ akan selalu memberikan yang baik kayak gitu nah kita sebagai user atau pengguna kita bisa memanfaatkan itu gitu loh karena ada hal-hal yang gratis yang bisa kita gunakan kenapa enggak ketika kita tidak ini jadi selalu coba mencari hal-hal yang ya kan tidak ada salahnya jadi kita belajar sesuatu yang baru kita juga jadi tahu ya kan kita eksperimen kepada anak-anak sehingga tidak bosan kalau mempelajari ilmu yang baru karena kalau mempelajari sesuatu kan tidak mesti wah saya udah tua lah ngapain belajar gini ya selagi masih bisa bermanfaat untuk orang lain lanjutkan aja gitu nah kayaknya kayak saya juga kalau mau ditanya sebenarnya Pak Brando ngapain sih di sini apa maksudnya kerjaannya gitu kan saya di sini sebagai customer service saya kerja di Ascensure saya ditempatkan di Facebook jadi saya kerja di Facebook terus juga saya bisa main sulap juga saya belajar sulap saya bisa bikin musik juga saya bisa bikin buku misalnya nah itu kenapa enggak dilakukan jadi ayolah Bapak Ibu minimal kalau bukan buat orang lain buat kita sendiri saya kenapa angkat Prezi dan dan Canva ini karena selama saya mengisi webinar dengan Erlas saya menggunakan cara-cara itu yang dulu awalnya enggak kayak gitu ya mungkin Pak Soni tahu terus saya mulai ganti ah perubahannya biar agak bagus ternyata orang suka saya makin ini oh terjadi makin makin terus improve akhirnya gitu saya juga kayak menggunakan kami ini kan masih pakai kamera laptop gimana cara merubah kamera laptopnya pindahin ke kamera HP karena kamera HP lebih bagus daripada kamera laptop itu ada juga nanti saya akan share video YouTube saya soal itu Ibu bisa belajar bisa cari oh karena laptop saya kameranya ngeblur saya mau pakai kamera HP yang lebih bagus jadi itu bisa juga digunakan gitu ya Bapak Ibu ya ini saya jadi hilang kameranya Pak saya mau bertanya Pak ya Denny terakhir soal Denny gimana Denny kasih-kasih Denny bang sekali lagi baik silahkan Mas Denny cuman pertanyaannya yang ini Mas Denny ya mohon maaf yang ada kaitannya ya dengan Prezi ya silahkan Mas Denny hilang lagi oke disini ada pertanyaan izin bertanya kalau share Prezi yang sudah di-donor itu bentuknya soft file atau link ya soalnya saya pernah edit pakai Prezi pakai Prezi dan share bentuknya link ya kalau Prezi itu bentuknya link kalau misalkan mau bentuknya soft file itu biasanya kita convert dulu menjadi PDF atau PowerPoint dan itu ada ininya di Prezi itu sendiri ketika kita mau download kayak gitu ya saya share lagi deh ya tadi Prezi nya mana nah disini kalau bisa lihat bentuknya presentasi yang tadi ini ya nah ini kan kalau klik disini kita share nah kita bisa export PDF nah jadi bentuknya nanti bentuknya PDF Fafa yang ada kalau share view ini share link nah share link ini nanti akan linknya kita kasih ke anak misalnya anak itu sudah punya aplikasi Prezi Viewer maka dia bisa lihat nah kalau misalnya kita mau bentuknya file kita tinggal export PDF oke nah kalau ini kita download ini kita download untuk bisa kita present secara offline yang tadi saya bilang kalau file nya udah jadi kita download nanti kita bisa share nya secara offline itu maksudnya kayak misalkan tetap buka di sekolah kita sharing dipakai apa namanya pakai proyektor kayak gitu bisa kayak gitu mungkin background nya gak background kita karena kitanya ada disana background nya yang kayak hijau gini misalnya gitu ya nah ini cara cara-cara ini ya atau kalau yang sama-sama punya akun Prezi sesama guru kita bisa add kolaborator ya untuk edit untuk view atau komen atau melihat presentasi kita add aja nih bisa juga kayak gitu karena kan murid-murid kita mau kita suruh kita jadiin kolaborator juga kita add kita add dia siapa email nya apa add nya sebagai apa biar dia bisa komen atau cuma bisa mempresentasikan aja cuma bisa edit kayak gitu kayak ini kan Eka nih misalkan saya masuk email saya ini saya bisa present bisa edit misalnya udah tinggal add nah munculnya sini jadi saya bisa edit owner nya ini dan nanti di di Prezi saya itu ada ada file ini gitu gitu tadi yang pertanyaan di chatting Pak saya mau bertanya Pak ya saya mau menjawab Pak di jajahan negara Inggris atau di jajahan negara Belanda Pak karena kenapa karena kalau negara bekas jajahan Inggris itu lebih merdeka Pak maksudnya lebih maju gitu dan dia pas lahir gitu langsung bisa bahasa Inggris gitu Pak gitu ekonominya lebih cepat gitu Pak berkembang bisa negaranya bisa maju gitu Pak gitu kalau di jajahan negara Inggris tapi kalau di jajahan negara Belanda makin sengsara gitu gitu kalau di jajahan contohnya contohnya Malaysia gitu Malaysia banyak kan kan bahasa Inggris ngomongnya Malaysia Brunei gitu oke thank you Denny thank you Denny apa mungkin pas di jajah Inggris itu disuruh kerja keras apa gimana gitu Pak ya oke Denny thank you ya oke ini pertanyaannya tidak sesuai ya tapi Bang Brian ini sedikit sih dengan Mas Denny ini di webinar saya gitu ya pertanyaannya unik gitu ya tapi dia salah satu penggemar webinar saya Mr. Dayar selalu aja Masya Allah tapi gak apa kalau soal tadi soal jajah-menjajah itu kan intinya gini kalau saya pengen kalian bangga dengan bahasa kita kita punya bahasa Indonesia yang bagus kita punya bahasa daerah yang banyak kalian perlu tahu juga saya di Irlandia disini saya justum memperkenalkan Indonesia itu seperti apa ketika saya telling everyone here like oke you know Indonesia have 700 we have 700 languages kita punya lebih dari 700 bahasa dan mereka bilang how can so you speak Indonesia oh no I have my local language Indonesian is my second language jadi bahasa Indonesia adalah bahasa kedua saya justru ya dan bahasa Inggris adalah bahasa asing dan bahasa awal saya bahasa Sunda istri saya orang Medan bahasanya bahasa Medan dan itu banyak Medan Nisjavan Nisbetawis itu mereka wow unik gitu nah kita harus bangga jadi jangan juga bilang kalau bahasa Inggris itu wah gini gak juga gitu disini justru coba contoh Jerman kamu ke Jerman belum tentu kamu bisa nemuin orang Jerman ngomong bahasa Inggris semua gak kamu ke Fransis mereka gak mau ngomong bahasa Inggris maunya ngomong bahasa Fransis karena mereka bangga dengan bahasanya jadi Denny kamu bangga juga sama bahasa kita bahasa Indonesia nah soalan kita mau belajar bahasa lain bahasa Inggris bahasa Arab dan sebagainya adalah untuk menjadikan kita lebih punya pengetahuan lebih gitu loh ya kita bisa bisa mengetahui unikan dalam berbahasa nah kayak gitu ya untuk Denny juga untuk yang lain intinya yuk ya malah Sunda juga bagus ya kan Jawa juga bagus coba lihat ada bulan bisa bahasa Jawa ada bulan bisa bahasa Sunda kalau Bu Arifah saya lihat orang Sunda nih ya Bu Arifah atau orang Jawa Bu baik Pak Soni itu mungkin untuk Pak Denny ya intinya kalau soal di jajah Inggris itu lebih maju di jajah Belanda itu cuma perspektif pribadi aja orang Malaysia juga bilang Indonesia lebih maju orang sini juga bilang enak ya tinggal di Indonesia orang Indonesia bilang enak tinggal di luar negeri jadi itu karena perspektif aja silahkan Pak Soni ambil lagi kita sudah sampai jam 8 ini sepertinya sudah sudah jauh lewat ya misternya waktunya kita jadi terima kasih mungkin closing statement saja dari mister baik Bapak Ibu closing statement saya adalah apapun itu medianya apapun kondisi kita saat ini kita mau tidak mau berhadapan dengan ya berhadapan dengan kondisi apa pandemi yang dimana akhirnya memaksa kita dunia pendidikan untuk mau tidak mau belajar sesuatu yang sebenarnya kita belum siap yang harusnya kita persiapkan dari sebelum-sebelumnya maka dari itu yuk kita manfaatkan kita terus belajar sebagai guru sebagai orang tua atau sebagai siswa pun itu kita harus terus belajar cari hal-hal yang baik ada di sekeliling kita jadi segala sesuatu itu menjadi seperti pisau ya artinya bisa kita gunakan untuk kebaikan bisa kita gunakan untuk tidak baik maka dari itu media apapun itu hal apapun itu mau tidak mau kita hadapi dan kita gunakanlah sebaik mungkin untuk kemanfaatan kita dan juga untuk orang lain jadi terus ada rasa ingin tahu yang besar bertanya silahkan juga follow instagram saya ya di at mrblyen08 jadi saya sangat terbuka sekali untuk teman-teman mau nanya mau apa namanya sharing atau mau tanya-tanya apa berlain saya mau kerja juga di sana gimana boleh saya mau ini boleh pokoknya saya sangat terbuka karena bagi saya saya ingin berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat karena selalu ingat karena ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah hilang walaupun kita sudah mati jadi itu aja closing statement saya satu lagi semoga sukses semuanya kalau mau sukses yaudah dekati Tuhan karena Tuhan yang punya kesesan ketika Tuhan itu dekat kesesan kita juga akan dekat jadi terima kasih buat teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu saya hanya manusia biasa saya mohon maaf dan selebihnya saya kembalikan kepada Pak Soni terima kasih untuk Erlas dan juga Soga dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini nanti kita tunggu dengan webinar-webinar lainnya nanti saya akan titip link untuk diisi ya Bu ya formnya untuk sebagai feedback saya butuh juga feedback ya kritika dan sebagainya atau masukan-masukan tema yang nanti bisa kita angkat kita buka di webinar-webinar berikutnya saya tunggu semuanya terima kasih terima kasih Mr. Brian terima kasih Bapak Ibu kita tutup webinar-webinar hari ini nanti saya share juga apa namanya yang dari Mr. Brian itu berupa visioner tolong diisi mohon diisi ya Bapak Ibu ya itu kembali kita untuk menonton oh ya nanti rekaman ini ada di Youtube ya Bu ya nanti saya akan masukkan di Youtube saya sama tadi Youtube-nya Mr. Brian Mr. Nya M-I-S-T-R-B-R-I-A-N siap Bang oke Bang terima kasih Bapak Ibu ya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Denny, Aryan oke dan Bapak Ibu semuanya terima kasih oke Bu Ani terima kasih Pak Rizky terima kasih